Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel kedai koi dan di video kali ini saya mau menangkap ikan koi di empang nah jadi disini ini ada ikan koi beberapa ikan koi, nah mau saya tangkap saya masukkan ke bug nah seperti apa keseruannya, kita lihat video kali ini, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar ikan koi guys oke kita isi airnya terlebih dahulu guys oke kita isi air nah ini saya sudah bawa serokan tinggal nyemplung di kolam ini guys disini juga ada beberapa ikan cuma nanti ambilnya susah guys jadi ambil yang disini saja nah ini dapat ini guys ini dapat nah dapat kumpai guys dapat kumpai kita masukkan ke bug terlebih dahulu oke wah ini dapat kumpai wah ini dapat kumpai ogon guys ini susah ini guys bentar ya ini saya pegang hp sambil bawa serok jadi agak susah ya jadi agak susah ya guys sebentar saya foto terlebih dahulu cekrek nah oke sudah dapat kita masukkan ke bug kita serok lagi guys ini gak dalam ya guys ini cuma nah cuma segini saja nah agak enggak dalam wah ini dapat dapet lagi guys dapet showa kali ini kita dapet wow sanke kayaknya guys bukan showa ini ya selamat menikmati 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 saya foto terlebih dahulu guys selamat menikmati 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 akhirnya yang paling besar kita dapat berpunuk lagi berpunuk nih guys sebentar saya foto oke kita buat thumbnail guys nanti guys ini nanti kita pakai buat thumbnail oke sudah kita masukkan ke dalam bug dan kita lihat mari kita lihat bersama-sama nah sudah guys ini dulu ya kita dapat berapa mari kita hitung nah ini kita dapat karasi yang barusan ini ya ini besar ini guys 30 cm lebih ini kayaknya 35 mungkin kemudian ada Kohaku ada 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 apa namanya ini ogon slayer ogon kumpay kemudian ini ada wah ini lucu ini guys ini sanke sanke merahnya ada di kepala ini kalau besar jadi tanco sanke ini tapi kalau kecil gini wah dan kiri kanannya bagus ya guys kemudian dapet kemudian dapet apa slayer tadi ada slayer yang masih kecil nah ini dapet slayer juga nah ini dapet slayer kumpay ini kita masukkan ke sini aja ya guys biar nanti besar kita masukkan ke sini saja oke kita lepas ini kita lepas soalnya masih kecil nah oke sana sana khusus nah udah kemudian ini untuk yang Kohaku nya ini juga saya lepas aja Kohaku nya ini ini masih kurang besar lepas lagi biar makin besar oke sembunyi sembunyi nah kita bawa ini saja guys nanti buat dijual kita karantina di kolam kita karantina kita taruh di kolam terpal terlebih dahulu nanti setelah itu kita taruh di aquarium baru nanti siap untuk dijual oke segini dulu ya guys updatean dari channel Kedai Koi pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeay